Nah tetapi disini setelah putusan MK dan bahkan sudah ditetapkannya oleh KPU yaitu Pak Prabowo Gibran disini menjadi pemenang Pilpres 2024 Disini ada cerita sedih dari Mukri misalnya disini yaitu sedih peminat foto Prabowo Gibran sepi meski sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres Nah ini ada yang lucu ya Ya kalau kita ketahui pada saat yang lalu itu memang rame ya Yaitu sudah dicetak yaitu foto Pak Prabowo Gibran Disitu bahkan sebelum penetapan oleh KPU dan bahkan juga belum putusan dari Mahkamah Konstitusi Disitu bahkan juga sudah banyak pengrajin figura disitu mencetak foto Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Umiraka Nah tetapi disini setelah putusan MK dan bahkan sudah ditetapkannya oleh KPU yaitu Pak Prabowo Gibran disini Menjadi pemenang Pilpres 2024 disini ada cerita sedih dari Mukri misalnya disini Yaitu sedih peminat foto Prabowo Gibran sepi meski sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres Ya menurut saya sih jangan bersedih dulu ya Kemungkinan disitu belum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden secara resmi Kemungkinan besok setelah dilantiknya yaitu Pak Prabowo dan Gibran secara resmi disitu pasti juga akan laku sendirinya lah Karena ya 58% masyarakat Indonesia pasti akan berbondong-bondong membelinya Dan kemungkinan tidak hanya di angka 58% saja Melainkan semua yang tidak memilih Pak Prabowo Gibran pasti juga akan memasang foto Pak Prabowo Gibran di rumahnya minimal Nah disini bahkan juga dikomentari oleh Bantoro Jangan sedih Pak Mukri 96 juta pemilihnya UTW beli Ya kemungkinan seperti itulah Ya menurut saya besoklah setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Kemungkinan ya pasti akan diburu lah yaitu foto-foto Pak Prabowo Gibran Memang sih disini terlalu dini sekali ya Setelah penetapan masa sih langsung membeli kemungkinan ya menunggu pelantikan secara resmi besok Nah disini bahkan juga ada berita dari konten Islam Pada kemana nih yang 58% beli dong Disini juga sambil menyertakan sebuah artikel berita Yaitu Mukri sedih peminat foto Prabowo Gibran Sepi meski sudah ditapkan KPU Nah dari sini saya juga penasaran ya beritanya seperti apa disini ya Disini dari Warta Kota Life Mukri sudah hampir 30 tahun jualan figura Atau lukisan serta foto para pejabat gubernur maupun presiden di Pasar Baru Jakarta Pusat Namun tahun 2024 ini Mukri ingin gulung tikar saja Karena penjualan semakin turun Permintaan foto presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran belum ramai Pasca penetapan sebagai pemenang pemilu 2024 beberapa waktu lalu Ia mengaku sampai hari ini belum ada pembeli foto presiden dan wakil presiden terpilih Belum ada yang membeli Wow seharusnya ya minimal ada yang beli lah Disini malah belum ada yang membeli Padahal juga sudah ditetapkan oleh KPU loh Sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi loh bahwa disini pemenangnya adalah Pak Prabowo Gibran Ya apakah banyak saingan ya disitu kita tidak tahu lagi Belum ada Dari pas penetapan pembelinya belum kelihatan Kata Mukri kepada Warta Kota Life pada 28 April Ia memprediksi pembelinya baru ada menjelang Atau setelah pelantikan presiden terpilih pada Oktober 2024 mendatang Mukri menjual sepasang bingkai seharga Rp300.000 ukuran paling kecil Dan yang paling besar dihargai Rp900.000 Biasanya kalau sudah pelantikan banyak yang pesen ucapnya Menurut Mukri Biasanya Sekretaris Negara memberikan jatah foto dan bingkai kepada para pedagang sebanyak 50 pasang Jika habis Maka Seknek memberikan foto wajah presiden dan wakil presiden agar bisa dicetak sendiri oleh pedagang Namun ia tidak mengetahui apakah tahun 2024 ini bakal ada jatah lagi seperti presiden dan wakil presiden sebelumnya Ya 50 pasang mah Biasanya dikasih lah Kalau ini saya masih beli dari orang lain terangnya Berbeda dengan Mukri pedagang bingkai lain di kota yang sama Bernama Fatur Justru Kebanjiran Orderan Foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran Wah berarti disini ya kemungkinan marketingnya kurang ya Promosinya juga kurang Atau mungkin kemahalan Masa sih foto presiden Pak Prabowo dan Gibran disitu Mulai yang paling murah 300 ribu hingga 900 ribu Jadi menurut saya bukan salah di 58% suara yang tidak membeli foto figura Pak Prabowo dan Gibran Melainkan harga yang dipatok menurut saya sangat mahal Namun ia menjual dengan harga yang cukup mahal dibandingkan dengan toko Mukri Ukuran paling kecil sekitar A4 bingkai foto presiden dan Wakil Presiden Ia jual sekitar 140 ribu Ukuran A3 ia jual 600 ribu A2 sembar ratus ribu Dan yang paling besar A1 sekitar 1,7 juta Paling banyak masih di belah DKI Jakarta membelinya tuturnya Menurut Fatur mengaku ada beberapa daerah seperti Brebes dan Sulawesi yang memesan di tokonya Permintaan sudah banyak pasca putusan makamah konstitusi Saya juga boleh beli ungkapnya Ya seperti itulah Jadi menurut saya dari Mukri disini Ya menurut saya kemahalan menurut saya ya Karena yang paling murah disitu 300 ribu dan yang paling mahal 900 ribu Nah dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa disini Disini dari Tang Talong Nangka Garuda aja enggan melihat Aduh apa sih Disini dari Instan Store Gratis aja ogah apalagi beli Duitnya mending buat beli beras Disini dari Takana Haha jaman sekarang beli foto Memilih 96 juta itu akan mikir 7 kali Bagi mereka daripada beli foto Mending beli beras dan minyak goreng Perutnya kenyang Badan pun sehat Kerja jadi semangat Ya padahal disitu ada program makan siang gratis ya Daripada program makan siang gratis disitu ya Foto-fotonya digratisin misalnya Untuk dipasang di rumah Menurut saya itu ya cukup keren sekali Disini dari The Patriot Kalau dijadikan Tenang aja Pak Mas Gibran tweet Pasti mampu memberi solusinya Secara beliau adalah pemuda nomor 1 sejakat Antara Xenu Bantu solusi Coba dijual Yang foto Pak Prabowo-nya saja dulu Siapa tahu Jadi laris manis Agak lain nih Para penjual fotonya Dinatik aja Belum masih lama banget Dan belum tentu juga Terjadi pelantikannya Udah dijualin aja tuh foto-fotonya Disini dari Nama tidak boleh kosong Coba bikin sosial eksperimen Taruh foto-foto itu di pinggir jalan Kasih tulisan gratis Silahkan diambil Ntar diborong ya Seperti itulah Jadi Disini menurut saya memang Ya belum Pelantikan Karena pelantikannya juga masih Oktober Jadi sangat lama sekali Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Jadi kurang 6 bulan lagi 6 bulan lagi Jadi sangat lama sekali 6 bulan Mending daripada membeli foto Karena pelantikannya juga masih 6 bulan Ya mending dibelikan Bahan-bahan kebutuhan pokok Menurut saya itu yang lebih penting Apalagi juga kalau kita melihat Harga kebutuhan pokok ya Semakin hari Semakin naik-naik saja ya Jadi Sangat dini sekali ya Ketika Mukri disini Sedih peminat foto Prabowo Gibran Sepi meski sudah ditetapkan KPU Sebagai pemenang Pilpres Jadi menurut saya sangat dini sekali Menyimpulkan foto Pak Prabowo Gibran Karena Sangat berbeda sekali Yaitu pada Pilpres 2014 dan 2019 Karena Pak Prabowo disini juga Menang telak Jadi antusias masyarakat yang memilih Pak Prabowo itu Sangat banyak sekali 96 juta Bayangkan Menurut saya ini lebih besar Daripada Pada waktu lalu Yaitu ketika Berhadapan dengan Presiden Joko Widodo Terbukti Pak Prabowo dan Gibran Melebihi suara yang didapat Pada waktu lalu Yaitu Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2014 dan 2019 Jadi menurut saya disini Seharusnya Antusias Yang membeli foto Pak Prabowo dan Gibran Seharusnya lebih banyak Daripada Presiden Joko Widodo Pada waktu lalu Ya menurut saya seperti itu Ya semoga saja lah Besok dibawah kemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran Semoga saja bisa Meralisasikan semua program-program Dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya Langsung oleh masyarakat Utama Yang paling tunggu-tunggu adalah Program unggulan Program makan siang gratis Joko Widodo